Hai assalamualaikum terima kasih sudah mampirki di channel ku sebelum lanjut kalian jangan lupa subscribe dan klik lonceng yang ada di sampingnya di video kali ini saya akan membahas dan memberikan tips kepada kalian bagaimana cara menjawab soal ujian yang sering sekali muncul setiap tahun soal ini menyangkut tentang askep 2 di soal kali ini saya khusus membahas tentang skala 4 dan asuhan segera pada bayi baru lahir kita akan bahas contoh soal yang pertama jika kalian menemukan soal seperti ini kemudian kita perhatikan pertanyaannya apa jenis mekanisme kehilangan panas pada kasus tersebut kalian bisa lihat disitu pilihan-pilihan jawabannya dan kalian harus mempelajari apa situ radiasi apa itu konfeksi evaporasi produksi dan hipotermi dengan demikian kalian bisa tahu apa sih jawaban dari soal kasus ini tentu saja jawabannya adalah C evaporasi kenapa karena pengertian evaporasi adalah proses silahnya panas sebu bayi diakibatkan bila bayi dalam kondisi masih basah dan dalam kasus tersebut masih dikatakan bahwa bayi dalam keadaan basah yang masih dikenuh oleh air kemudian kita lanjut pada soal kasus selanjutnya nah asuhan awal yang diberikan kepada bayi nyonya S ini adalah apakah A melakukan pemantauan kepada bayi baru lahir atau B melakukan pemersahan fisik atau C menjaga kehangatan bayi D melakukan IMD bagian B atau bagian E sejati kira-kira jawaban kalian apa nah tentu jawabannya adalah melakukan IMD inisiasi menyusui dini kenapa? kenapa tidak poin A kenapa tidak poin B atau poin C atau poin E karena pada poin A yaitu melakukan pemantauan kepada bayi baru lahir dan melakukan pemersahan fisik itu sekiranya itu tidak usah kita terlalu perhatikan karena sudah dijelaskan dan disegaskan pada kasusnya bahwa bayi sudah menangis kuat warna kulit sudah kemerahan dan gerakan sudah aktif maksudnya itu bukan asuhan yang selanjutnya yang kita berikan tetapi asuhan setelah bayi lahir adalah wajib melakukan IMD kemudian kenapa bukan asuhan pijat bayi yang diberikan soal langkah lebih baiknya kita lakukan setelah semua asuhannya semua asuhan bayi itu telah diberikan seperti setelah melakukan IMD kita lanjut soal berikut nah penatelaksanaan yang dilakukan segera terhadap bayi tersebut adalah apakah bagian A memandikan? B menyusah pendir? C memotong peniputat? D inisiasi menyusui dini apa? atau E mengaringkan? kira-kira jawaban kalian apa ya? dan jawabannya adalah bagian E mengeringkan kenapa? karena pada saat kepala sudah muncul di depan yang pertama kali kita lakukan adalah mengambil kasa kemudian kita bersihkan jalan nafas dan seluruh bagian warna setelah itu setelah mengeringkan itu kita ambil penghisa blender kita hitap blendernya jika diperlukan bagian hidung bagian mulut bayi kita letakkan di atas porut ibu sambil IMD kita potong kali pusat dan memandikannya kapan? memandikan itu setelah 6 jam setelah bayi lahir jadi jawabannya adalah bagian E mengeringkan untuk video selanjutnya kalian bisa lihat video part 2 semoga video ini bermanfaat buat kalian dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian see you di part 2